Oke, Direktur-Direkturan Perlindungan Tinggi Vokasi. Ini Pak Benya dari sini mengelola mungkin sekitar dua ribuan kampus vokasi. D3, D4. D4 itu sarjana terapang. Karena D3 kan mau kita naikkan ke D4 semuanya. Melalui. Tapi, ini D3-nya naik ke D4. Tapi, untuk posisi-posisi teknisi, itu kita edi D2. D2-nya diperbuangnya. Jadi, nanti sebagai welder, pengelas, semuanya, montir, maintenance AC, sentral, dan sebagainya, itu di D2. D3-nya kita naikkan ke D4. Atau sarjana terapan, biar levelnya bachelor. Dan, kita sudah punya sekitar lebih dari 20 S2 terapan di Indonesia ini, di Politeknik, dan sebagainya. Nah, Pak Benya ini dibawahnya sekitar, ini semua, itu sudah sekitar 2.200 kampus vokasi di Indonesia. 2.200 kampus bisa berbentuk Politeknik, bisa berbentuk universitas yang punya diploma, UGM kan punya diploma juga. Ada institut, kayak IPB, IPS kan juga punya diploma. Kemudian, kami masih punya keluarga yang lebih besar lagi. Secara number, yaitu Pak Wartanto, Pak Direktur, Direkturat Kursus dan Pelatihan. Nah, itu, Pak Wartanto itu resminya, minimal mengelola, apa, membina 17.000 lembaga kursus dan pelatihan se-Indonesia. Kayak kursus menjahit, kursus memasak, montir, kursus komputer. Kursus generalistik, Pak? Oh, ini generalistik. Saya dengan Pak Wartanto itu, pasangan telesnya dikis. Pasangan kita pasangan. Nah, ini adalah, tiga ini adalah yang kita kompor. Jadi bisa dibayarkan, kami Direkturat Jenderal Bermuda, tapi yang keluarganya mungkin terbesar. Kita hanya kalah dari Pak Udashman, karena mengelola SD, SMP, SMA. Tetapi, secara, secara kritikal, kami itu dianggap sebagai, diharapkan, dianggapkan sebagai jamu pujarak, jamu pujaraknya Indonesia untuk bertumbuh kembang. Karena Presiden selalu bilang, vokasi. Bapak pernah selalu bilang, vokasi. DPR pun selalu bilang, kita bertumbuh pada pendidikan vokasi, lihat siapa itu, Jerman, Belanda, Jepang. Sebut negara maju mana, yang majunya itu, pasti salah satu pilar signifikannya adalah vokasi dan industri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.